Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasi. Tak terima saudaranya di Ruda Paksa, Oknum TNI di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, aniaya pelaku hingga tewas. Saat ini Oknum TNI ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Darat. Ibu kandung korban terus menangis dan meminta pertanggungjawaban pimpinan TNI untuk menghukum setimpal Oknum pelaku panganiayaan berat hingga membuat tewas putra kesayangannya. Sebelumnya korban MA warga Jalan Kumpai Batu atas Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah diculik dari rumahnya Sabtu malam lalu. Ia diculik empat orang Oknum TNI dari Markas Kipan B Yoni Freider 631 ATG Pangkalan Bun. Diduka korban dianiaya dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa menuju rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Nah itu kejadiannya pas kemarin jam 8 malam ada orang, empat orang itu datang habis itu pura-pura mengantarkan paket dan nanya nama arifin. Saya enggak tahu. Pas saya buka, pas dia begitu tahu kalau itu ada arifin, aku tahu ada apa apa, ada masalah apa. Habis itu dia bentang-bentang suruh keluar arifin, kalau enggak saya ledakan rumah ini. Habis itu dengan memaksa, Pak kalau ada masalah tolong diselesaikan ketokokan. Enggak bisa aja, harus dibawa aja. Adik saya langsung diculik. Pas saya ikut sama mama, sampai ke kompi, sampai ke kompi itu adik saya langsung dibukai. Waktu saya mau masuk, saya sempat ditendang, saya sempat ditodong pakai senjata lars. Sementara Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun menjelaskan latar belakang kejadian dipicu pemerkosaan keponakan pelaku oleh korban. Pelaku yang tak terima lantas mencari keadilan dan menganiaya korban. Lantas belakang kejadian ini bahwa ada keluarga dari pelaku itu melaporkan kepada pelaku bahwa dia telah dilecehkan secara seksual oleh korban. Sehingga si pelaku ini secara inisiatif sendiri ingin mencari keadilan. Sehingga korban ini dijumput dari kediaman dan terjadilah pemukulan. Ini sudah diproses oleh polisi militer dan dari pihak polisi militer akan segera melengkapi persyaratan-persyaratan untuk menjatuhkan hukuman terhadap oknum ini. Berapa jumlah oknum ini? Sementara? Ya, untuk sementara ini satu orang oknum ini dan sekarang sudah didalami untuk hukuman yang akan diberikan. Saat ini Kopda AE ditahan di markas Kipan B Yoni Freider 631 ATG Pangkalan Bun untuk menjalani pemeriksaan oleh polisi militer. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sikit Zakwan Pamungkas, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!